Pemirsa polisi menetapkan tersangka Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi pimpinannya. Penetapan tersangka setelah polisi melakukan penyidikan dan melalui proses gelar perkara. Penetapan tersangka ESH, Dekan Fisip Universitas Riau dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya LM, dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa belasan saksi. Penyidik juga melakukan deteksi kebohongan terhadap pelaku dengan alat lie detector. Tidak hanya itu, polisi juga telah mengirimkan suatu pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kepada Jaksa Peruntut Umum. Penyidik telah menetapkan saudara HS sebagai tersangka. Ini setelah melalui proses penyidikan, penyidikan, kemudian dilaksanakan selar perkara. Penyidik telah memutuskan itu kemarin, kemudian akan segera dilakukan pemanggilan kepada saudara HS untuk diperiksa sebagai tersangka. Kasus ini terungkap setelah akun media sosial Komahi Universitas Riau menggugah pengakuan seorang mahasiswi jurusan hubungan internasional LM yang mengaku dilecehkan oleh SH, dosen pembimbing skripsinya. Korban dan LBH lalu melaporkan kasus ini ke Polresa Pekanbaru atas sangkaan pelecehan seksual. Namun kemudian diambil alih pol dari Riau. Sementara pelaku membantah melakukan pelecehan seksual dan melaporkan balik korban dengan sangkaan pencemaran nama baik. Dari Pekanbaru Riau, Indah Yusir Rizal melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Sebuah pabrik produsen helm di kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, ludas terbakar. Diduga api akibat hubungan pendek arus listrik. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik produsen helm yang terbakar di kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamisuri. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan sebagian bangunan. Warga dan karyawan pun panik membantu petugas damkar mencinakan api. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Api berhasil dijenakan dua jam kemudian setelah terjunkan lima mobil damkar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ayus, melaporkan.